Oke, kembali lagi di Cubicle Masih lanjut ya, Nabila, Omez, bareng kita juga Ini kan tadi udah gue janjiin dari segmen sebelumnya Tentang passion kalian yang diluar dari Cube Dream Rides Coba dari Nabila dulu deh Apa ya, gue sih suka traveling Suka banget jalan-jalan Tapi mungkin gue sama Omez tiba nih Enggak Kalau gue passionnya lebih ke santai aja gini, relax Itu passion, bukan passion Bukan passion Passion, ini passion Enggak ngerti passion Anak C saat gadis Boi, ga nyeles Lebih traveling, passion tuh gimana kasih tau Iya, 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 sama sih sebetulnya Iya, traveling, kalau lo? Sama, traveling juga Traveling itu kan beda-beda Ada yang memang suka traveling tuh memang udah direncanakan Udah, oh kita akan kesini, kesini, kesini Naik ini, akan ke hotel ini Kalau gue mungkin setifah sama dia nih Kesamaan ya Kok bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sendiri tuh Tapi cuma ngasih Tapi cuma ngasih Buat nonton bola, buat nonton pertanyaannya Liverpool Empat minggu gue harus gimana caranya bertahan disana Karena memang drat banget gitu Gimana makannya, gimana tidurnya Getting lost itu karena bagi gue ada keseruan tersendiri ya Jadi kebetulan gue ada temen disana, emang orang sana Jadi dia yang sponsorin gue untuk bisa kesana gitu Untuk paspor segala macem Supaya lebih mudah untuk sisanya Nah, jadi gue nebeng Karena adiknya harus pergi ke Afrika Selatan Terus gue memang kesana mencari warung Indonesia Jadi banyak ternyata disana orang kan taunya yang restoran-restoran besar Jadi ada di kawasan pecinan sana Di kawasan Chinese, etnis Chinese gitu kan pecinannya gitu Ada satu warung Indonesia Di dalam mall yang udah tua Gue sih pertama masuk, aduh gue deg-degan bener gak ya Ada warung Indonesia kecil banget Melayu, ketoprak, sate Ada tulisannya Pas gue masuk kesana justru gue bertemu dengan orang-orang Indonesia Yang memang tinggal disana Jadi warga negara sana Lahir deh memang udah bisa disana ya Ada yang udah 15 tahun, 20 tahun Tapi kalo lo tau, kenapa lo nyari makanan Indonesia Jauh-jauh kesana, bukannya pengen coba makanan yang baru Dia sebenernya bukan nyawa makanan Cari temen buat tinggal Nah itu Gue tinggal hidup Jadi gue perkenalan sama orang Indonesia Supaya bisa dapet tempat tinggal Ini ada nih gue masih inget Andri Joyo Suyono Waduh Mahasiswa disana Mahasiswa disana Mahasiswa disana Tinggalnya di Liverpool Street gue masih inget Gue ngobrol kenalan Akhirnya gue nebeng tinggal di dia Ngobrol panjang, lebar, akrab, asik, asik Ngobrol terus Eh bro lu tinggal dimana Di flat sama siapa? Sama adek lu Sama adek gue Ada kamar kosong gak? Oke Kamar kosong sih gak ada Cuman gue ada sofa gitu Gue mau nebeng gak? Jadi gue nebeng Di tempatnya dia Itu kan tadi cerita Omen Gimana lu Nabiwa? Kalo gue tuh kemarin Sempet kalo waktu lu di Jepang itu Kan memang kita ada acara disana Semua berlagu ya Iya maksudnya Indonesia indah banget Kita Indonesia Gak bohong ya Indonesia tuh memang indah banget Tapi buat gue Ketika jalan ke negeri orang Itu banyak challenge-nya pak Gak bisa bahasanya Bener karena kita gak pernah Iya Jadi kalo kita udah nyangkut Gak bisa bahasanya Itulah yang dicari sebenernya Yang paling serius itu Karena waktu gue ke Jepang Kebetulan dapet partner Jadi kita itu diturunin dimana aja Enggak Enggak Bukan pak Jalan-jalan Kita ini Jalan-jalan Apa sih acara Goshi Di Jepang itu seperti apa Nah jadi gini Kalo kita bener-bener gak tau tujuannya Gue ini bisa bahasa Jepang sedikit Sedikit bisa Jadi Siapa ya misalnya gini Oh hayo Oh hayo Oh hayo Oh hayo Nah disana gue dikira Banyak orang Jepang Terus gue kenalan nih Mereka masih nyambutin Tapi begitu udah mentok Kita nanya Ego Ego Oh kita maksudnya bisa bahasa Inggris Beda Tapi kalo itu ada temennya ya Kita masih bisa Eh ke kiri nih ke kanan gitu Pas gue di Paris Hmm Jadi soalnya Ini Pak Ini saya kebetulan Itu Ini lobi aku Aku kalo ke Gili Hampir 6 kali Hobi ke pantai 6 kali dalam 2 minggu Enggak dong Sama kayak mas nih Kita pas pindah balik lagi Pas jalan ke Paris itu Saudara gue disudah disana Kita ikut nih Numpang 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 Kuliah disana Iya kan Terus Jadi kita ke daerah namanya Visi Visi itu kayak Bandungnya di Jakarta Oke 3 jam dari Paris Sampai sana Saudara gue lagi ke kampusnya Gue jalan-jalan hitung sendirian gitu Terus Disana kan orang kalo nyebut Croissant kan Croissant 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 Patokan gue cuma toko roti itu doang Croissant Pokoknya kamu disana Jalan Saya pikir ini Wifi nyala gitu ya Ada Wifi gratis Gak ada Nyalain West Gak nyala Jadi tersesat pak Jadi kodenya itu ngitungin lampu merah Oh Berapa kali belong Ya gini 1,2,3 belong Pokoknya hampir 3 jam Saya gak tau jalan Gue pulang Sampai akhirnya nemu toko Croissant Luar biasa ya Ini cerita mereka tuh Kamu sama Nabila tuh kalo ngomongin traffic tuh Ya kalo memang dipanjangin Maka gak ada abis-abis ini Programnya bisa 3 jam sendiri Gue pernah ke Afrika Selatan Udah pak Udah pak Udah pak Udah pak Gini aja Mendingan cerita lo Atau cerita Cubbers yang ada di rumah Ini mendingan gini Cubicle Ini punya wadah Untuk ceritain Bisa kasih rekomendasi tempat seru Bisa Bisa dong Bisa dong Caranya gampang banget Ubers tinggal akses di website kita Cubicle.id Pilih Jelajah Klik Tube SGP Di sana semuanya tentang traveling Tinggal langsung di cek aja Gue pernah ke Depok Iya pak Udah Bapak mau ke Depok Bapak langsung katanya udah siap-siap Bapak ke Inggris omong Gampang saya ke Bekasi Apaan Jangan Lagu Lagu saya gak suka Bekasi sini Beke Udah deh kalo gitu gue mau langsung nih Apalagi biasa kita anaknya touring banget Kita anaknya touring banget Kita anaknya hubbers banget Iya iya Hubbers banget Berarti kita boleh gabung deh motor baik ya Boleh Boleh banget Lu gak dong Gue boleh deh Bapak istrinya nonton gak sih? Nonton ya Juga Jutlah ya hati-hati Ingat sama selalu di perjalanan Pasti Mau touring ke saudaranya dia udah sudah Oh Paris tadi Kenapa tourin ke Paris Baik Nabi dulu tadi gue ajarin ya Naik motor Boleh banget Kita butuh banyak peserta perempuan ya Kemenin kita Lalu kita mampir-mampir lagi ya Oke Kita lanjut dulu ya temen-temennya Bye 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Dadah Assalamualaikum ya Sehat sehat ya Beher Hati-hati ya Luar biasa mereka ya Keren banget terus sekali kedatangan bintang tamu mereka Motor-motoran traveling tapi tenang Gue gak mau kalah Gue juga punya hobi Ini baca komik Ya lebih seru lagi ya Der Baca komik itu bukan komik yang biasa dibacanya Apa sih Der? Penasaran? Penasaran Cubers? Oh ntar gue kasih tau Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cubicom Tidak Tidak